Chris Dayanti minta namanya ditulis Chris Dayanti, ini bentuk sayang ke ayah saya. Penyanyi sekaligus politikus Chris Dayanti menyampaikan klarifikasi penulisan namanya. Selama ini, publik dan media hanya tahu namanya adalah Chris Dayanti. Namun, di akte kelahiran, nama aslinya adalah Chris Dayanti. Chris dan Dayanti ditulis terpisah. Di akta nama saya Chris Dayanti. Jadi setelah papa meninggal saya buka-buka lagi, akhirnya saya gunakan Chris Dayanti. Di KTP, semuanya saya ganti Chris Dayanti, kata istri Raul Lemos, Jumat 28 April 2023. Ia merasa perlu memberitahu publik perihal nama aslinya, sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayangnya terhadap sang ayah, yang telah memberinya nama. Ia bentuk kasih sayang ke ayah, dia kan yang beri nama, lanjut Chris. Terima kasih telah menonton!